Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa asuhabihi ajma'in Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Ya ayyuhalladzina amalut taqulloha wa kulu qawlan satitha Yuslihlakum akmal Wa yaghfir lakum dunubakum wa mayyuti'illaha wa rasulahu faqod fa'za fawzan adhima Amma ba'du fa'ina asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda-huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarul umuri muhtasa tuha wa kula muhtasa tin bit'ah Wa kula bit'atin dolalah wa kula dolalah tin finnah Hadirin jama'ah rohimani wa rohimakumullah Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin Malam ini Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah Jama'ah sholat maghrib Dan insyaallah nanti juga Jama'ah sholat isya'ah Dan kali ini ibadah kita Kita tambah dengan tolabul ilmi Karena mencari ilmu itu Sebuah kewajiban yang sangat dan amat diwajibkan Dan kajian malam ini kita baca Al-Omnya Imam Asyafi'i jilid 2 Halaman 370 Bab yang ke-77 Ketika suatu kaum berkumpul Dan di antara mereka Ada sang pemimpin Imam Asyafi'i berkata Jika seorang pemimpin Memasuki suatu negeri Atau suatu kota Atau kabupaten Atau mungkin desa Atau kampung Atau wilayah RW Wilayah RT Lalu dia bertemu Lalu dia bertemu dengan pemimpin lain Di wilayah kekuasaannya Di cerok Mudahnya ya Presiden datang ke Vila Sengkaling Vila Sengkaling kan Ada pemimpinnya ya Mungkin Kasun Mungkin RW Bahkan mungkin Kepala desa Kemudian sama-sama Masuk ke dalam masjid Sini umpamanya ya Maka pemimpin tersebut Lebih berhak Menjadi imam Jadi Jokowi Andai kan datang ke sini Itu yang paling berhak Menjadi imam Kalau memang Jokowi Faham dengan Fikih imam Fikih jadi imam sholat Nah gurung faham ya Kan ngaji dulu Jadi kalau sudah faham Tentang masalah Sempurnanya wudhu Kemudian Faham dengan Tata cara sholat Faham juga Tata cara untuk menjadi imam Maka dia Yang paling berhak Menjadi imam Seseorang Tidak boleh Mendahului orang Yang memegang Kewenangan Di wilayah Kekuasaannya Karena Penguasa di Vila Sengkaling Bahkan di Malang Ini termasuk Juga wilayah Kekuasaannya Presiden Jadi yang paling berhak Presidennya itu Diriwayatkan bahwa Pemimpin Pemimpin setempat Di Vila Sengkaling ini apa ya Kasun ya Kasun Kasunnya rawu Ada Di sini ada Datang di masjid sini Kalau datang ke sini Nanti yang jadi imam Diriwayatkan bahwa Pemimpin setempat itu Lebih berhak Untuk Mengimami sholat Di wilayah Kekuasaannya Jadi Jadi kalau pas ke sini Berarti dia Yang paling berhak Tapi dengan catatan Fathahnya Fahsi Wudunya Ngerti Wudu sempurna Itu seperti apa Tahu ya Dan bisa Mengamalkan itu Tapi kalau belum Ya Harus belajar dulu Maka Tetapi Jika pemimpin tersebut Menyuruh maju Orang lain Maka Tidak dilarang Jadi pemimpin Menunjuk tadi Yang jadi imam Sholat maghrib Kamu yang menjadi imam Boleh Ya Boleh Dan orang lain Orang lain yang disuruh ya Imam sholat maghrib Tadi Umpamanya ya Dan orang lain tersebut Menjadi imam Semata Karena Perintah Sang pemimpin Jadi Selain pemimpin Itu Nunggu di perintah Dari pemimpin Seorang Pemimpin Memiliki Kewenangan Terhadap Setiap orang Yang dia Jumpai Serta Memiliki Kekuasaan Di tempat Yang dia Lewati Tadi Jokowi Dari Jakarta Lewat Kandangan Mampir Di meditaya Maka Beliau Yang berhak Untuk jadi Imam Tapi Kalau ngerti Sarat sahnya Sholat Jangan Tidak tahu Apa-apa Kemudian Disuruh Maju Mau Padahal Dia Tidak ngerti Yang namanya Sahnya Sholat Tidak tahu Kemudian Sunnah-sunnahnya Sholat Tidak tahu Wajibnya Sholat Tidak tahu Terus Pembatal-pembatal Sholat Juga tidak Tidak tahu Tidak boleh Jika Jika Halifah Memasuki Suatu Negeri Yang Tidak Dia Tangani Melainkan Di tempat Tersebut Ada Pemimpin Setempat Jadi Ada penguasa Datang ke Malang Di Malang Kan ada Bupati Ada Wali kota Kalau Pas di kabupaten Yaitu haknya Bupati Ada Pemimpin Setempat Maka Kholifah Lebih berhak Mengimami Sholat Karena Seorang Pemimpin Setempat Menjadi Pemimpin Semata Karena Perantara Kholifah Kholifah Itu Penguasa Mutlak Tidak Hanya Di negeri Enggak Di kholifah Itu Penguasa Islam Yang ada Di permukaan Bumi Ini Seperti Dulu Saat Turki Usmani Itu Memimpin Itu Seluruh Dunia Negeri Negeri Islam Semuanya Di bawah Wilayah Turki Usmani Baru Saat Turki Usmani Dirobohkan Sama Kamal Aktur Itu Jendeng Engel Diceluk Mustafa Yajalah Karena Itu Menghancurkan Peradaban Islam Sampai Melarang Adhan Di Masjidnya Erdogan Yang Saat Ini Dikembalikan Masjid Dulu Kan Dijadikan Apa Ya Terus Saat Erdogan Berkuasa Yang Kedua Ini Dikembalikan Menjadi Masjid Lagi Terus Jilbab Juga Tidak Boleh Ngeri Sekali Pendidikan Pendidikan Islam Itu Dibubarkan Yang Yang Boleh Itu Hanya Pendidikan Imam Di Masjid Istilahnya Hanya ketakmiran Saja Sangat Sangat Dibatasi Memang Tujuannya Islam Dihancurkan Oleh Dia Ternyata Lulusan Masjid Ya Erdogan Itu Ini Ngomong Khalifah Demikian Pula Jika Khalifah Memasuki Suatu Negeri Yang Dikuasai Seseorang Maka Khalifah Lebih Berhak Mengimami Sholat Karena Jika Tidak Ada Khalifah Maka Pemimpin Setepat Lebih Berhak Jadi Di Vila Sengkaling Ini Pak Kasun Itu Yang Jadi Imam Tapi Sewaktu-waktu Jokowi Datang Kesini Maka Yang Paling Berhak Untuk Jadi Imam Ya Presiden Kalau Dulu Khalifah Jika Dia Telah Melewati Batas Kekuasaannya Maka Dia Tidak Lagi Kemenangan Atas Wilayah Tersebut Sehingga Dia Dan Orang Lain Memiliki Kedudukan Yang Sama Dia Masuk Perbatasan Kalau Mungkin Ke Malaysia Atau Ke Brunei Maka Hukumnya Sama Dengan Rakyat Brunei Jadi Yang Berhak Menjadi Pemimpin Siapa Sultan Bolkiah Maka Jokowi Statusnya Sama Dengan Rakyat Kalau Sudah Memasuki Negeri Lain Dia Tidak Berhak Untuk Jadi Imam Itu Ulasan Ulasannya Imam Safi'i Di Dalam Bab Yang Ke 77 Yakni Ketika Suatu Kaum Berkumpul Dan Di Antara Mereka Ada Sang Pemimpin Bab Berikutnya Yang Ke 78 Ke Imaman Suatu Kaum Yang Tidak Memiliki Penguasa Atau Memiliki Penguasa Tapi Gak Faham Tentang Masalah Sarat Sahnya Sholat Tidak Faham Dengan Pembatal Pembatal Sholat Gak Gak Faham Gak Tau Karena Belum Belajar Imam Asyafi Berkata Dalam Hadis Urutan Yang Ke 277 Akbar Na Wus Ngabar Ke Inkito Sopo Ibrahimu Panjenengan Ibrahim Kola Akbar Nihus Ngabar Ke Ink Sun Sopo Maknu Benu Abdir Rahman Maknun Bin Abdir Rahman Bin Abdillah Bin Masud Anil Kosimi Kosim Itu Siapa Kosim Itu Bin Abdir Rahman Putra Jalering Abdir Rahman Anib Masuddin Dari Putra Jalering Masud Kola Beliau Berkata Di Ibn Masud Berkata Nama lengkapnya Abdullah Ya Abdullah Bin Masud Dauh Beliau Bagaimana Minas Sunnati Sebagian Dari Sunnah Yang Tentunya Kita Umat Islam Harus Mengamalkan Apa Itu Kata Beliau Allah Alayak Um Mahum Supaya Yento Orang Imami Engkohum Atau Engjamaah Ila Sohibul Baiti Kejoba Pemilik Rumah Kejoba Tuan Rumah Jadi Tuan Rumah Itulah Yang Paling Berat Menjadi Imam Bukan Anaknya Bukan Cucunya Bukan Besanya Bukan Tapi Tuan Rumah Kalau Di Masjid Berarti Ketua Takmirnya Yang Paling Berkuasa Di Tempat Itu Ini Tadi Kalau Tidak Ada Penguasa Tidak Kedatangan Tamu Terhormat Presiden Namanya Jokowi Seperti Itu Hadis Pertama Dalam Bab Ini Hadis Yang Kedua Yakni Urutan Hadis 278 Waru Wialan Musden Riwat Taki Anna Nafaron Min Ashabin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallama Kanu Fibaiti Rojulin Min Hum Fakhadur Ada Rombongan Safar Mereka Semuanya Itu Adalah Dari Kalangan Sahabat 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 Nabi Terus Mereka Bersinggah Di Satu Tempat Di Sebuah Rumah Rumah Siapa Fibaiti Rojulin Di Rumahnya Seorang Laki-laki Min Hum Laki-laki Itu Tadi Berkumpul Bareng-bareng Bersama Sahabat-sahabat Lain Tapi Rumahnya Rumah Rojulin Laki-laki Ini Yang Memiliki Rumah Fakhadurot Mongkot Masuk Opo Asolatu Waktu Solat Kemudian Manjing Waktu Solat Fakhod Dhamma Mongkot Ngejok Ke Sopo Sohibul Baiti Sohibul Bet Ternyata Sohibul Bet Tadi Faham Dengan Agama Karena Melihat Di Tempat Itu Ada Melihat Orang Yang Lebih Alim Dari Dirinya Baik Bacaan Korannya Ataupun Fikih Ibadahnya Maka Si Pemilik Rumah Tadi Meminta Seorang Yang Dilihat Diketahuinya Paling Alim Diminta Untuk Maju Kedepan Fakolah Ternyata Orang Yang Ditunjuk Karena Orang Tersebut Adalah Yang Paling Alim Dari Rombongan Kalangan Para Sahabat Takot Dam Ternyata Malah Menunjuk Balik Kepada Sohibul Bet Ternyata Kamulah Yang Paling Berhak Bila Imah Mati Untuk Menjadi Imam Fiman Jilika Di Rumah Mu Sendiri Maka Majulah Kamu Padahal Orang Alim Tadi Tahu Kalau Sohibul Bet Tadi Mungkin Pernah Jadi Murid Jadi Ukuran Kefahaman Terhadap Agama Itu Tahu Standarnya Seperti Apa Tahu Tapi Dia Tetap Menolak Karena Itu Adalah Sunnah Rasul Rasul Sunnah Kan Orang Itu Kalau Bukan Di Wilayah Untuk Tidak Menjadi Imam Dikembalikan Kepada Si Pemilik Wilayah Tersebut Dua Hadis Berikutnya Kita Baca Kementarnya Imam As-Safi Seperti Apa Imam As-Safi Berkata Saya Memakruhkan Seseorang Yang Bukan Penguasa Untuk Mengimami Orang Lain Di Rumahnya Saya Mertamu Kenjenengan Terus Di rumah Kenjenengan Ada Tempat Colat Tiba-tiba Anak Atau Cucu Kenjenengan Mengumandangkan Ikhomat Berarti Tanda Untuk Segera Dilaksanakan Ibadah Terus Saya Itu Apa Bahasanya Tiba-tiba Maju Untuk Jadi Imam Ini Kata Imam Safi Hukumnya Makruh Tidak Boleh Kecuali Tuan Rumah Mengizinkannya Kecuali Ternyata Tuan Rumah Memang Memintanya Kepada Saya Maka Saya Maju Untuk Jadi Imam Hukum Hukum Makruh Hilang Jika Tuan Rumah Mengizinkan Maka Dia Boleh Menjadi Imam Lantaran Perintah Tuan Rumah Sehingga Tidak Dilarang Boleh ya Kalau memang Saya diminta Oleh Tuan Rumah Terus Saya Maju Untuk Jadi Imam Boleh Tapi Kalau Tidak Diminta Oleh Tuan Rumah Maka Saya Makruh Untuk Bertindak Sebagai Imam Yang Terbaik Seperti Apa Walaupun Diminta Mengembalikan Kepada Sokhi Bulbet Asal Sokhi Bulbet Ini Memenuhi Persaratan Untuk Menjadi Imam Dia Itu Kementarnya Imam Safi Yang pertama Yang kedua Saya Memakruhkan Seseorang Mengimami Orang Lain Di Rumahnya Tanpa Perintah Tuan Rumah Sedangkan Jika Tuan Rumah Memerintahkan Berarti Dia Telah Meninggalkan Haknya Berarti Tuan Rumah Telah Melepaskan Haknya Meminta Kepada Yang lain Untuk Bertindak Sebagai Imam Hilang Hukum Kemakruhan Berikutnya Masih Kementarnya Imam Safi Ini Penguasa Atau Tuan Rumah Tidak Boleh Menjadi Imam Sampai Dia Pandai Membaca Bacaan Yang Menjadi Penentu Sahnya Sholat Termasuk Bacaan Fateha Fateha Itu Harus Semuanya Terbaca Ya Kalau Ketinggalan Satu Huruf Jangankan Satu Huruf Hurufnya Terbalik Aja Juga Tidak Boleh Ini Bismillah Terus Dibaca Bismillah Tidak Hilang Kalau Imam Safi Menganggap Bismillah Itu Adalah Bagian Dari Surah Fateha Maka Kalau Tidak Baca Tidak Sah Beda Dengan Gurunya Imam Safi Yang Bernama Imam Malik Bin Anas Mengatakan Bismillah Itu Tidak Ada Di Dalam Solat Jadi Solat Total Imam Malik Tidak Membaca Bismillah Karena Tidak Ada Dalil Kod'i Menurut Imam Malik Di Dalam Solat Baca Fateha Beda Lagi Dengan Madhab Yang Tertua Yang Bernama Imam Abu Hanifa Itu Mengatakan Bismillah Itu Ada Dalam Solat Cuman Rekaat Pertama Saja Mahrib Itu Rekaat Kedua Dan Ketiga Tidak Ada Basmalah Nanti Hanya Pertama Saja Nanti Nisak Ya Hanya Beda Lagi Dengan Muridnya Imam As-Safi'i Dalam Ilmu Fikih Sekaligus Gurunya Imam Safi Dalam Ilmu Khadis Imam Ahmad Bin Kambal Mengatakan Bismillah Ada Dalam Solat Cuman Tidak Dibaca Dengan Keras Dibaca Dengan Sir Nama Sir Itu Kupingi Dewi Singkrumu Dutuk Kupingi Tanggani Dutuk Jadi Telinganya Sendiri Hanya Basmalah Saja Empat Imam Madhad Ini Berbeda Beda Maka Jika Kita Melihat Kementarnya Imam As-Safi'i Pegangan Kita Hadis Yang Diangkat Oleh Imam As-Safi'i Tim Imam As-Safi'i Mengatakan Seperti Itu Boleh Tuan Rumah Jadi Imam Memang Haknya Asal Bacaannya Itu Menuhi Syarat Kalau Bacaannya Tidak Menuhi Syarat Tidak Sah Shalat Para Makmum Itu Tidak Shalat Dia Sah Kalau Makmum Lebih Fasih Dari Dia Tahu Kalau Dia Itu Bacaannya Salah Kok Jadi Makmum Menurut Imam As-Safi'i Shalat Jama'ah Batal Harus Mengulangi Lagi Itu Pendapatnya Imam As-Safi'i Kemudian Imam As-Safi'i Menulis Khadis Yang Kedua Ratus Tujuh Sembilan Lengkapnya Akhbarona Syafi'u Kola Akhbarona Maliku Benu Anas Malik bin Anas Ini Gurunya Imam Shafi'i Guru Yang Paling Apa ya Oleh Imam Shafi'i Itu Yang Paling Dijintai Paling Dihormati Imam Malik Ini Imam Malik Dari Siapa An-Nafi'i Nafi'i Itu Siapa An-Nafi'i Itu Sudah Kalangan Para Sahabat Ya An-Nasohibal Maksurati Temen Seduning Pemilik Maksuroh Ibu Ibu Jat Tengkosopo Yoso Hibal Mak Kesuroh Ila Bani Umaro Maring Ibn Umar Ibn Umar Itu Maksudnya Abdullah Bin Umar Abdullah Bin Umar Itu Putra Umar Bin Khotab Orang Yang Sangat Luar Biasa Saat Masih Muda Belia Itu Punya Sahabat Korib Jumlahnya Empat Di Abdullah Bin Umar Kemudian Putranya Asma Itu Berarti Cucunya Abu Bakar Namanya Urwah Terus Kemudian Ada Dua Teman Itu Saat Nongkrong Di Depan Kaabah Keempatnya Ini Mempunyai Cita-cita Yang Semuanya Beda-beda Satu Mempunyai Cita-cita Ingin Menjadi Khalifa Ingin Menjadi Raja Yang Kedua Sama Ingin Cuman Wilayahnya Yang Diinginkan Beda Mungkin Yang Satu Kepingin Berkuasa Di Mekah Satunya Di Madinah Ternyata Terkabulkan Ya Saat Nongkrong Terus Ngobrol Kamu Besok Kalau Sudah Besar Cita-citamu Ingin Jadi Apa Jadi Raja Betul Jadi Raja Yang Kedua Jadi Raja Betul Jadi Raja Kemudian Giliran Urwah Urwah Kamu Punya Cita-cita Apa Aku Kepingin Besok Kalau sudah Besar Menjadi Orang Yang Sangat Alim Sehingga Sehingga Ilmu Saya Dimanfaatkan Oleh Orang Orang Yang Ada Di Dunia Terkabul Urwah Itu Alim Betul Urwah Luar Biasa Alim Urwah Punya Putra Masih Kecil Sudah Hapal Quran Terus Yang Keempat Abdullah Bin Umar Ini Paling Celenai Cita-citanya Wahai Abdullah Bin Umar Kalau Kamu Punya Cita-cita Apa Malah Tadi Kamu Diem Tidak Ngomong Sama Sekali Aku Tidak Punya Cita-cita Di Dunia Ini Cita-citaku Di Akhirat Nanti Aku Ingin Masuk Surga Itu Cita-cita Saya Ini Abdullah Bin Umar Ternyata Alimnya Itu Luar Biasa Abdullah Bin Umar Itu Masih Muda Yang Dibicarakan Kayak Itu Sekarang Anak Muda Apa Yang Dia Ngomong Kira-kira Sat Tongkrongan Ngomongnya Apa Ya Anak Muda Pernah Dengar Teman-teman Anda Pemunyai Rencana Seperti Empat-empatnya Saat Ngobrol Nongkrong Di Depan Kaabah Itu Ternyata Empat-empatnya Semuanya Apa Yang Diucapan Itu Allah Kabulkan Luar Biasa Ini Inilah Abdullah Bin Umar Jadi Sohibal Maksuroh Tiba-tiba Mendatangi Panjenengening Abdullah Bin Umar Maksudnya Sang Penguasa Maksudnya Sohibal Maksuroh Yang punya Tempat Itu Menyerahkan Hak Keimamannya Kepada Panjenengening Abdullah Bin Umar Itu Boleh Berikutnya Bab Yang Ke 79 Alhamdulillah Kesamaan Kedudukan Suatu Kaum Yang Berkumpul Di Tempat Singgah Dalam Kurung Dalam Perjalanan Di Saya Dari Kandangan Kesini Upamanya Hadis Yang Pertama Dikatakan Oleh Imam Asyafi'i Yakni Hadis Yang ke-280 Akbaronawus Ngabarke Inkito Sopo Asyafi'i Ukan Panjenengening Asyafi'i Asyafi'i dari siapa? An Ayubah Dari Panjenengening Ayub Ayub dari siapa? An Abikilabah Dari Abikilabah Kolah Abikilabah Berkata Hadasana Abul Yamani Telah Menghabarkan Kepadaku Yakni Beliau Abul Yaman Abul Yaman Itu Siapa? Abul Yaman Itu Adalah Malik Bin Huwairith Jadi Abul Yaman Itu Adalah Sebenarnya Malik Itu Malik Siapa? Malik Bin Huwairith Malik Putra Neng Huwairith Kolah Beliau Berkata Kolah Wuzdawulana Maringgito Beliau Mengatakan Telah Berkata Kepadaku Sopo Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Panjen Ngan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bih Nek Dau Nabi Solu Solato Siroka Beh Kamar Aitumuni Lirka Dio Kondilok Menyang Aku Usoli Saat Aku Solat Fa Idha Hadarat Mongko Rikolowus Tumeko Opo Asolatu Waktu Ning Solat Disaat Waktu Solat Tiba Falyu Addin Lakum Akad Hukum Maka Salah Seorang Diantara Kalian Ada Yang Mengumandangkan Adhan Tadi Nabi Nabi Memberintahkan Di Saat Telah Datang Waktu Solat Maka Salah Seorang Di Antara Kita Di Berintah Sama Nabi Untuk Mengumandangkan Adhan Terus Salah Seorang Yang Paling Tua Itu Untuk Diminta Menjadi Imam Ini Hadis Kemudian Bagaimana Kementarnya Imam Asyafi'i Imam Asyafi'i Berkata Mereka Adalah Kaum Yang Datang Secara Bersamaan Sehingga Tampaknya Bacaan Dan Pemahaman Agama Mereka Sama Di Rombongan Itu Andai Lima Orang Lima Orang Ini Bacaannya Sama Bagusnya Tidak Bisa Membedakan Mana Yang Terbaik Tidak Semuanya Baik Lima Lima Kalau Itu Dicari Yang Paling Alim Dalam Fikih Ternyata Fikih Pun Juga Sama Sama Alim Nya Nek Wis Fikih Fodoh Alimi Kur'an Fodoh Fasih Nya Maka Dicari Yang Paling Tua Usianya Nya Nek Panjene Kelas Kualitas Kualitas Bacaan Kur'annya Sama Fikih Sama Maka Yang Paling Tua Nabi Sabdakan Walia Ummakum Akbar Rukum Maka Yang Bertindak Sebagai Imam Kalian Adalah Orang Yang Paling Tua Kementarnya Imam Sabi Seperti Tadi Kementar Yang Kementar Yang Kedua Kami Memerintahkan Suatu Koum Ketika Mereka Berkumpul Di Suatu Tempat Yang Tidak Ada Penguasanya Dan Tidak Berada Di Tempat Tinggal Seseorang Bertempat Tinggal Seseorang Berarti Orang Yang Berkuasa Di Tempat Tinggal Itu Semua Tamu-tamu Rombongan Tadi Hanya Berhak Untuk Jadi Makmum Kecuali Diminta Oleh Sohibul Bet Agar Mereka Mendahulukan Yang Paling Pandai Membaca Tadi Kualitas Bacaannya Sama Apa itu Ahli Baca Al-Quran Paling Faham Agama Kefahaman Terhadap Agama Sama Dan Paling Berumur Di Antara Mereka Paling Tua Tadi Hadisnya Wal Ya Ummakum Akbar Rukum Itu Jika Sifat Sifat Tersebut Tidak Tidak Ditemukan Pada Diri Seseorang Maka Mereka Memajukan Orang Yang Paling Faham Agama Di Antara Mereka Manakala Dia Membaca Al-Quran Lalu Dia Membaca Bacaan Yang Cukup Dalam Sholat Surat Mereka Surat Imam Shafi Itu Kan Tidak Boleh Baca Surat Itu Hanya Satu Ayat Tidak Boleh Satu Misal Dalam Surah Anisa Ayat Yang Kesepuluh Dan Sebelah Itu Bukan Poanjang Sehalaman Itu Tidak Boleh Karena Hanya Satu Ayat Minimal Itu Tiga Ayat Karena Surat Terpendek Surah Al-Ikhlas Itu Tidak Tiga Lebih Dari Tiga Lalu Dia Membaca Bacaan Yang Cukup Dalam Sholat Hanya Satu Ayat Tidak Cukup Maka Harus Tiga Ayat Minimal Maka Itu Baik Jika Mereka Memajukan Yang Paling Bagus Baca Baca Manakala Dia Telah Memahami Fikih Sebatas Yang Diperlukan Dalam Sholat Fikih Sholat Faham Bagaimana Wudunya Harus Sempurna Kemudian Bagaimana Menutup Aurot Yang digunakan Menutup Aurot Itu Pakaian Yang Najis Apa Yang Suci Pakaian Yang Dibeli Dari Uang Yang Halal Apa Yang Haram Ini Tahu Tentang Fikih Itu Itu Tadi Kementarnya Imam Shafi'i Saat Mengentari Satu Hadis Rasul Sabdakan Walia Ummakum Akbar Kum Yang Paling Berhak Untuk Menjadi Imam Adalah Yang Paling Tua Di Antara Kalian Hadis Kedua Dalam Bab Ini Bagaimana Dauhnya Beliau Jadi Nabi Itu Menyuruh Kita Kalau Di Kita Itu Ada Orang Kures Maka Kita Harus Meminta Kepada Orang Kures Itu Jadi Imam Bahkan Rasul Tegaskan Walah Takot Damuha Kamu Jangan Coro Jauh Niojong Lancangi Orang Kures Itu Orang Kures Harus Didahulukan Di Mejid Betul Makmur Ada Jamaah Orang Kures Enggak Ya Kalau Enggak Ada Berarti Sama Kalau Ada Berarti Orang Kures Itulah Yang Paling Berhak Untuk Jadi Imam Gimana Bisa Dilanjut 281 Maksudnya Bab Yang 281 Rasulullah Bersabda Dahulukan Orang Orang Kures Dan Janganlah Kalian Mendahului Mereka Hadis Yang Pertama Imam Asyafi Berkata Akhbar Akhbar Al-Majid Bin Abdil Aziz Anib Nijurejin An Ata Inkola Karena Ono Yukolu Dendaw Hake Ya Ummuhum Kang Ngimami Engkawum Iku Afkohum Kang Luweh Faham Agama Jadi Orang Yang Paling Alim Fikih Itulah Orang Yang Paling Berhak Untuk Menjadi Imam Kata Imam Shafi'i Kalau Alim Fikih Ngerti Kalau Sampai Bacaan Fatihah Itu Ada Huruf Yang Tidak Terbaca Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Harus Begitu Kan In Nunnya Harus Terbaca Gak Boleh Alhamdulillahi Rabbil Alami Jadi Belum Sampai Nunnya Terbaca Ternyata Sudah Berhenti Itu Kalau Orang Alim Fikih Tau Yang Kayak Gitu Boleh Yang Tidak Ada Yang Tidak Terbaca Maka Tidak Boleh Fa In Kanu Mongkoto Lamun Ono Sopo Yosikom Fil Fikhi Indalem Ilmu Fikih Ikusawa Un Ikusawa An Podo Ternyata Jamaah Sak Mejid Ini Kefahamannya Terhadap Fikih Itu Sama Fikih Sholat Sama Ternyata 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 Awak Awat Ternyata Bak Dahlika Fil Abdi Ya Ummu Fakultu Kemudian Nanya Kepada Rasul Wahai Rasul Ya Ummu Humul Abdu Bolehkah Seorang Hamba Sahaya Untuk Jadi Imam Ida Kana Af Koh Ahum Kalau Hamba Sahaya Itu Paling Alim Di Antara Mereka Jawab Nabi Kola Naam Iya Boleh Jadi Hamba Sahaya Terus Yang lain Ini Orang Merdeka Semuanya Tapi Merdeka Ini Belum Ngaji Ternyata Yang Hamba Sahaya Sudah Ngaji Hamba Sahaya Itu Yang Berhak Untuk Jadi Imam Bukan Orang Yang Merdeka Enggak Ya Ummu Maka Nabi Jawabnya Naam Iya Itu Yang Berhak Untuk Jadi Imam Kemudian Hadis Berikutnya Yang Hadis Yang 283 Akbar Abdu'l Majid Ibni Abdu'l Aziz Anib Nijuraj Akbar Nabi Unkola Ukimati Sholat Ukimat Telah Didirikan Apa Assolatu Sholat Dimana Fi Masjidin Di Dalam Masjid Bito Ifatin Dari Kalangan Dari Golongan Dari Pantan Minal Madinati Rombongan Dari Madinah Walibni Umar Dan Bagi Ibnu Umar Iku Koriban Mindalikal Masjidi Ardun Punya Tanah Ibnu Umar Itu Orang Alim Yang Tadi Ditanya Sama Teman Temannya Eh Abdullah Bin Umar Kamu Tadi Kok Diam Kamu Cita-citanya Apa Aku Tidak Punya Cita Apa-apa Di Dunia Aku Punya Cita-cita Hanya Di Akhirat Nanti Ingin Masuk Surgala Ini Abdullah Bin Umar Punya Tanah Di Dekat Masjid Dekat Masjid Ya Maluha Dan Abdullah bin Umar Bercocok Tanam Nunggu Kebun Kumang Tanah Itu Saat Itu Beliau Sedang Bercocok Tanam Wa Imam Mudalikal Majid Imam Masjid Itu Siapa Maulan Lahu Ternyata Maulan Lahu Orang Yang Dimerdikakannya Berarti Mantan Budaknya Ya Saat Abdullah Bin Umar Sedang Bercocok Tanam Karena Tanahnya Dekat Dengan Masjid Tersebut Ja'ah Lias Hadam Ahmu Sholata Maka Datanglah Abdullah Bin Umar Ke Masjid Itu Ingin Melaksanakan Sholat Bareng Bareng Dengan Jamaah Yang Ada Di Masjid Itu Yang Imam Masjid Itu Tahu Kalau Abdullah Bin Umar Itu Orang Yang Luar Biasa Di Dunia Enggak Punya Cita Apa Apa Tapi Cita Citanya Di Akhirat Nanti Ingin Masuk Surga Orang Alim Luar Biasa Ini Takod Takodam Fasoli Kemudian Maulah Yang Dimerdekakan Umar Dulu Itu Memintanya Imamnya Kan Dia Tahu Kalau Abdullah Bin Umar Bercocok Tanam Di Dekatnya Masjid Itu Kemudian Gabung Sholat Di Masjid Maka Diminta Menjadi Imam Ternyata Abdullah bin Umar Berkata Kepada Maulah Anta Ahaku Kamulah Yang Paling Berhak Antus Solyafi Masjid Dika Untuk Bertindak Sebagai Imam Di Masjid Muu Mini Daripada Aku Aku Tidak Punya Hak Itu Fasol Maulah Kemudian Maulah Bertindak Sebagai Imam Yakni Sohibul Masjidi Pemilik Masjid Itu Itu Ya Kita Lihat Bagaimana Kementarnya Imam Asyafi'i Imam Asyafi'i Berkata Pengelola Masjid Itu Sama Kedudukannya Dengan Tuan Rumah Di Kalau Di Masjid Betul Makmur Berarti Ketua Takmirnya Ini Yang Memakmurkan Masjid Saya Memakruhkan Seseorang Untuk Mendahulunya Menjadi Imam Selain Sultan Jadi Tidak Tidak Ada Yang Paling Berhak Jadi Imam Kejuali Imam Masjid Betul Makmur Ini Yang Sudah Disepakati Ditunjuk Sebagai Imam Tidak Boleh Yang Lain Mendahulunya Kecuali Kecuali Penguasa Atau Kecuali Sultan Nah Penguasa Tadi Jokowi Kesini Maka Jokowilah Yang Berhak Untuk Jadi Imam Dia Kemudian Kata Imam Safi Barang Siapa Yang Saya Makruhkan Untuk Menjadi Imam Lalu Dia Mendirikan Sholat Sebagai Imam Sudah Masuk Kadung Tak Baca Tak Lanjutkan Sedikit Ini Maka Keimamannya Sah Jadi Imamannya Saya Kemajid Betul Makmur Ini Gak Ada Orang Yang Nyuruh Saya Di Komati Aku Terus Melonyor Pengimaman Jadi Imam Itu Hukumnya Makruh Tapi Sholat Saya Sah Makmum Tidak Harus Mengulang Tapi Kena Hukum Makruh Itu Daulnya Imam As-Safi'i Sementara Itu Dulu Yang Kita Baca Yang Terakhir Ini Tadi Belum Selesai Masih Ada Beberapa Hadis Dan Beberapa Kementar Imam Safi'i Mudah Mudahan Selasa Kedua Bulan Depan Kita Ditakdirkan Allah Bisa Melanjutkan Untuk Melaksanakan Ngaji Sehingga Kita Benar-benar Mendapat Tambahan Ilmu Yang Manfaat Maslah Hafid Dunia Wal Akhirah Subhanakallohumma Dikhamdika Shadu'ala Ilaha Ilaha Anta Astaghfirullah Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.